Hai ini jadi ikan yang yang cerdik di pancing untuk kau itu makan umpannya dari itu kamu akhirnya kena tapi ketika dilihat aja sama ikannya menggelir nyebur ntar lagi dia khususnya daripada sadapa alami itu enggak usah bingung nanti tenang aja nanti tenang karena yang sudah lulus dari toriko ini jadi goto-gotoba jadi wali-wali besar nah kita pelajari untuk kita ikuti jejak mereka alami yang ini kalau diperliti adalah mengambil dari dua toriko toriko ghozalia dan tarikoh syadiriyah toriko ghozalia adalah bagaimana memperbaiki amal yang bohir untuk yang batin untuk yang batin untuk masuk kepada haki hakiqoh syariah untuk masuk kepada haki hakiqoh Tariqoh syadiriyah adalah tahkikul hakiqoh untuk supaya yang sudah hakiqoh ini ditahkik lagi kalau bahasa sekarang diperas jadi minyak Hai kemudian sudah jadi minyak di ekstrak lagi hah jadi lebih inti lagi ah nanti insyaallah akan kita terakan pada berikutnya walakul hal toriko ini menyebar kemana-mana syukur Allah syukur sama Allah sampai ke Indonesia nah sampai ke Indonesia ke Indonesia dan ini diikuti dari ratusan tahun ada orang-orang yang baru dia ingin membuat ulah ini adalah tidak ada asal usulnya wallahualam akhirnya dia mengangkat dirinya punya asal usul yang benar ini satu hal yang biasa sebenarnya terjadi cuma bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini mungkin awal terjadi sehingga kaget karena itu enggak usah bingung ini khususnya daripada sadaba alami itu enggak usah bingung ini tenang aja ini tenang jadi ketika kamu itu dipancing marah keunggulan inti marah mereka berhasil ketika kau dipancing marah tapi kau diem dia akan marah dia akan emosi dia jadi ikan yang yang cerdik dipancing untuk kau itu makan umpannya dari itu kamu akhirnya kena tapi ketika dilihat aja sama ikannya pegel itu nyebur ntar lagi dia pegel dia jangan mau dipancing ya teh nah karena itu kalau menemui orang yang demikian yang gak ilmiah ini inti tetap bicara yang bagus atau inti tinggal selesai gak perlu inti nadenin dan itu tidak akan menjadi ilmiah tanggalkan baik-baik semua persoalan yang dibawa oleh seseorang tidak semuanya harus dijawab bukan karena tidak ada jawaban tapi harus dimilih siapa yang membawa persoalan itu seolah ini semua persoalan yang dibawa oleh seseorang bukan semuanya harus dijawab tapi harus kita nilai siapa menjawab persoalan itu kalau yang membawa permasalahan itu adalah jahit orang yang sudah mengingkari dia membawa persoalan dia tanya dia membuat bermasalah ada yang terjawab belum ini orang mengingkari kok dia jahit orang yang mengingkari dia mengingkari minyak ini wangi karena memang dia bilang ini gak wangi gak usah diperjelaskan sama dia paham ya ini yang pertama yang kedua orang yang sakit hati orang hasut semakin kamu jawab semakin dia tadi itu pegel gak akan tambahin kecuali kemarahan dia nantinya gak usah dijawab kullul adawati getur jah izalah tuha illa adawata man atakaan hasadi semua permusuhan itu bisa didamaikan kecuali permusuhan daripada sifat hasut gak akan bisa didamaikan gak usah dijawab ketiga karena untuk menguji kamu ini orang kadang-kadang dia menganggap peremasalahan ini adalah sulit bagi semua orang anak aja sulit apalagi orang lain sebenernya bagi orang yang tahu itu mudah cuma dia ngotot ini sulit bisa dilatih nih dia menganggap mengukur orang lain itu akan kesulitan untuk menjawab ini sebagaimana dirinya padahal bagi yang alih bagi orang ngerti ini bisa terjawab karena itu ngotot jadinya ini tiga-tiganya tinggalkan gak perlu kecuali kalau mustahit kecuali kalau orang yang memang dia mustafid cari faedah tanya mau belajar ini kenapa kok disini tidak disebutkan ya tidak beristihat bukan babnya dia kenapa kok disini gak disebutkan ya oh buku ini udah ada baru ditemukan ini ini baru puluhan tahun yang lalu kalau kita lihat Ibn Hajar mengakui ulama-ulama mengakui tapi ini kok baru timbul kok tidak tercatat ya akhirnya kita akan paham jangan-jangan ini ada orang mencatat dikatakan karangan sifulan karangan sifulan kan banyak kan banyak itu jangan kaget yang tinggal begitu hadith itu ada di maudukan kok hadithnya nabi itu loh ada nyata ini hadithnya Rasulullah padahal gak ada yang jadi hadith ada juga itu begitu karena itu udah lah kita kita mau belajar ilmu kita mau gak debat kusir yang akhirnya tidak menghasilkan il gak kira mau jadi alih pak kalau debat kusir gak akan mungkin jadi alih alih gak akan tambah ada tambahan ilmu nantinya mudah-mudahan insya Allah kita akan tahu toriqoh ini kita ikuti karena yang sudah lulus dari toriqoh ini jadi goto-gotoba jadi wari-wari besar nah kita pelajari untuk kita ikuti jejak mereka mudah-mudahan kita bisa lulus seperti mereka juga terima kasih